Pertama pertama sudah dimulai Dan baru join ke tiga, salah branch tadi Harusnya di-stable tapi malah ke cutting edge Dan sepertinya disini terlihat ya bahwa WN ini Belum walk upnya Masih kaku itu gerakannya Masih kaku kelihatan gerakan kursornya Dan disini Kelantannya yang mendominasi sejauhnya adalah Satsuki Desu Satsuki Desu dan dengan akurasi tertinggi adalah 95% Dan disusul oleh Yuden dengan akurasi 51% Ya dan di bawahnya ada WN Dan di posisi terakhir saat ini adalah Sprank C Atau kalau misalnya gak tau Sprank ini Ini namanya adalah Puchiko Apa? Puchiko? Iya, sama Puchiko Apa gua udah tau? Ya sama Puchiko Hah? Iya Gua kira Puchiko sebenernya paling sebeda banget Oh beda ya? Engga Eh Sprank C tapi ID itunya Puchiko loh ID Discordnya Apa? Apa beda ya? Engga tau Tapi setelah Sprank C itu ID Discordnya Puchiko loh What? Sebentar Oke biarkan saya Oke ya udah lupakan sajalah itu Mungkin sebuah konsentrasi dari kata-kata juga Hahaha Iya kata juga Dan seperti yang kita tahu Satsuki Detsu baru saja mengalami kombo break Kombo break Kombo break Kata-kata oleh Yugen Meskipun Di awal tadi Yugen terlihat kesulitan Tapi disini di menjelang akhir lagu Yugen seperti sudah menemukan konsistensinya Ya Koyan Sepertinya sudah mulai steady ya tangannya Ya dia Ya Hahaha Yugen menggambar Kenapa ini Yugen Menggambar apa? Kenapa itu Yugen menggambarkan Apa itu? Sepertinya gambar bendera putih ya? Sepertinya Yugen Apa itu? Format Deformat Entahlah Gue gak tau sih Tapi kalau misalnya itu gambar bendera putih sih seharusnya Gak masuk akal juga gitu Soalnya Yugen posisi pertama ini Mungkin orang nembak Mungkin orang nembak Iya Aku yang lihat tadi Dia bawa asiat Tambah asiat Ya seperti yang kita lihat WNC anjing masih stabil dengan kombo 770-780 sekarang Sudah membalap ya Apakah WN dapat membalap Yugen? Ya sepertinya sudah terbalap Yugen Bahkan tanpa warna pun WNC anjing itu bisa steady Dengan posisi tangan yang masih kagum Apalagi dengan Map pertama keadaan Map HR Oke kita bisa lihat Map kedua Situs Vila Dengan judul The Secret Story Di Instant Nomad Ya yang dipilih oleh Satsuki Desu ya Dimana disini ada salah satu peserta yaitu Spreng C Yang Dia katanya belum Melatihan map ini sama sekali Jadi Spreng C Benar-benar gak Side-read map ini Tanpa tau Map ini Pattern-pattern seperti apa Dan tadi di awal lagu kita lihat Yugen seperti berusaha untuk menulis sesuatu ya dengan smoke nya Tapi Belum selesai nulis Circle pertama tadi sudah keluar duluan Oh Spreng C mengalami combo break Spreng C mengalami combo break Ya dan ya terlihat disitu Spreng C salah baca ya Karena disitu ada super 3 tadi tuh bukan super 4 Ada kurasi drop yang cukup parah tadi dari Spreng C di bagian sepertiganya Tapi Spreng C kali ini tetap membinjam akurasi Maka skor dia masih memiliki juga Ya Oh tadi ada over stream dari Spreng C Dan Yugen mengalami combo break tadi sepertinya Ada Ada X slider yang udah tertangkap oleh Yugen Dan Yugen juga mengalami combo break kembali Tadi telat belok sepertinya ya di pas streamnya berubah arah tadi Iya Dan banyak sekali combo 50 dan 100 yang dimiliki oleh Yugen ya Iya Dan bisa dilihat bahwa operasi Yugen sangat drop sekali Iya Dan selain kita masih memiliki 2 full combo dari Wean dan Satsuki Desu Meskipun disini terlihat Satsuki Desu memiliki keunggulan akurasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan Wean Tapi Yugen kembali mengalami combo break Dan Yugen over stream tadi disana Sangat terlihat ya Iya sepertinya Yugen tidak biasa dengan memblow stream seperti ini Iya Oke sepertinya kita akan masuk ke break ya dan Di break ini ada 2 full combo dari Satsuki dan Wean Dan kembali menulis sepertinya Yugen mengungkapkan rasa frustrasinya sepertinya Yugen Oke Yang menggambar sesuatu Iugen menggambar bebas sepertinya Yugen Seperti ini memang gelap tangan tangannya sebenarnya Haa Tetapi satu akan berintervene Tidak mengalami kombo break Maka dia bisa Dia baru saja mengalami kombo break Seperti yang salah segera Seperti yang salah segera Terus saja mengalami kombo break Ya sebenarnya bukan masalah Tetapi kesulitanannya sih Tapi lebih ke tekanan mentalnya gitu Iya Ketika kita lihat Diri kita lagi Di posisi pertama gitu Terus tiba-tiba di belakang Posisi kedua-duanya Tidak terlalu jauh Terus ada tekanan mental Untuk pokoknya gue gak boleh Soalnya gue gak salah Gue suka gue jangan salah Bisa itu Kalau otak Mulai banyak pikiran Kayak gitu Ada kemungkinan Tangan itu mulai gak sinkron juga gitu loh Dan sepertinya itu yang terjadi Dan masih kelihatan ya Dan pemainan Ulan si Andi Sangat mulus Kali kali ini Iya Jangan dipertegas kakak Oke you can fail You can fail Oh you can fail Sepertinya dia frustasi Karena pada sekali miss Dan combo 150 Padahal tadi You can Posisinya Posisi ketiga Tadi ya Bukan posisi terakhir ya Dia harusnya Masih bisa Lolos Iya Padahal you can Masih di atas Pranksy Posisinya Tapi you can fail Apa yang terjadi Dengan you can Oke disini Kita akan melihat Map ketiga Dreamcatcher Dengan judul Caspi Extra Dengan mod Hyden Yang dipik oleh Spranksy ya Oh Ya ini adalah Map HD yang tersisa Karena kita Tadi sudah melihat Ada dua Hyden yang di band Yaitu Lily Eze Dan Gento juga Kududunya di band Dan cepatnya Di grup hari ini Kita akan banyak Lihat Map Dan update Iya Oke ini Piknya Spranksy Tapi di awal Map ini Kita lihat Spranksy Justru yang Cursornya Paling Gak stabil Kita lihat Sangat shaky Cursornya Spranksy Iya Bahkan akuratinya Drop sekali Baru di awal Lagu saja Sudah sekitar 88% Ada apa Ada gak Sipati Entahlah sih Tapi kalau Gue lihat Dari tadi Memang Untuk map Yang ini Terutama Untuk map Justru ini Dan kalau Spranksy Cursornya Benar-benar Gak stabil Gitu Dan Di sisi lain Kita sebenarnya Masih Punya 4 FC Cuma Disini Memang Spranksy Yang Matic Map Sampai saat ini Sakurasinya Masih 100% Iya Kelihatannya Ketiga Pemain ini Eh Keempat Pemain ini Tidak Mengalami Masalah Dengan Map Ini Cuma Bisa Kita Lihat Oh Sebaik Sampai Kombo Break Pertama Kombo Break Sangat Disayangkan Sekali Dan Kita Sudah Sengah Lagu Jalan Apa Sengah Lagu Jalan Sepertinya Sengah Menurut Kepas Sengah Kembali Lagi Sebenarnya Kalau Dari Performanya Sejauh Ini Kelihatan Pemain Sebenarnya Tidak Terlalu Bermasalah Dengan Case Gini Cuma Pemain Pemain Di Room Ini Yang Memiliki Konsistensi Yang Cuk Bervari Sengah 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 Sampai saat ini dia utama sekali belum kombo, klik. Ya, dan seperti memang disini pertarungan utamanya adalah perebutan posisi kedua antara Yugen dan Sasuki ya. Dengan keduanya hanya dibedakan oleh margin score yang cukup tipis sebenarnya. Dan ya, keduanya seperti ya terlihat meluangkan rasa frustasinya ya, Yugen dan Sasuki. Yugen memiliki, mengalami kombo break kembali, dan sepertinya tidak akan bisa menyusul. Ya, dan Wean tadi juga kombo break ya, tapi sepertinya kombo breaknya Wean sudah tidak signifikan lagi, karena memang Wean sudah sangat jauh score gap-nya. Jadi disini, ya dimenangkan oleh Wean, Sule Sasuki, Yugen, dan Sprengsy. Yang dipilih oleh Wean, Sianci. Hardrock yang memiliki circle size yang besar ya, circle size 3, sekian di hardrock, dimana ini adalah pick-nya Wean. Kembali disini, Yugen dan Sasuki desu di awal map mencoba menggambar sesuatu sepertinya tadi. Oke, karena udah berpendulums, jadi ini adalah map hardrock ya, yang dipilih oleh Wean tadi sudah bilang, dan di map ini kembali Sprengsy memasuki map ini dengan keadaan belum pernah memainkan map ini sama sekali sebelumnya ya, jadi disini Sprengsy benar-benar nge-side-read kondisinya, dan ya terlihat sekali disini Sprengsy dengan side-read-nya memiliki akurasi yang jauh tertinggal di belakang ketiga pemain lainnya ya, Oh, tapi Yugen menjadi pemain kompo. Oh, tapi Yugen mengalami kompo, Bri, pada seluruhnya dia memiliki. Di bagian slownya ya, iya seperti tadi, Yugen mengalami hilang fokus karena sebenarnya di bagian hitungan apa-apanya yang menjebak ya. Dan Sprengsy walaupun memainkan map ini dengan buta, buta ya, buta map, ya side-read. Sejauh ini masih kompo ya, meskipun Sprengsy nge-side-read. Dan, iya Sprengsy sebentar lagi akan membalap Yugen, dan Yugen sudah terbalap. Oh, tapi, Waya dan Sprengsy masih memiliki lokasi yang hampir bersamaan tadi, sekarang keunggulan untuk map ini dipegang oleh Satsuki, tapi Satsuki juga mengalami kompo, hampir bersama dengan Sprengsy tadi kompo-breaknya. Tapi, iya seperti disini Satsuki masih memiliki keunggulan kompo ya, yang dimanfaatkan dengan optimal oleh Satsuki. Aduh, dan Yugen mengalami kompo-break lagi. Ya, Yugen mengalami kompo-break ya. Ya, map ini sebenarnya cukup tricky. Jadi, seperti yang kita pernah bilang di MapBow Showcase ya. Jadi, meskipun cukup banyak slider jumpnya, tapi karena circle size-nya... Circle size-nya besar, itu kalau di HR itu malah sebenarnya malah jadi sebuah kesulitan tersendiri. Kesulitan tersendiri, ya. Karena menambah, uh, suruh trickiness-nya ya. Jadi itu, apa ya, banyak pemain yang dia tuh nggak ngegerakin cursor-nya gitu loh. Nggak anggapnya kalau gerak bagian situ tuh nggak perlu digerakin. Kalau sebenarnya itu digerakin dikit, asal digerakin dikit aja. Ya, asal digerakin dikit aja. Ya, harusnya udah kena. Gara-gara ini, soalnya circle size-nya emang circle size-nya juga boleh sekian di hard-drop kan. Iya. Kayak main MapTomo, cuma air-air 10 ini sebenarnya. Ya, di sini terlihat. Yugen dan Sprengsi yang memiliki combo yang lebih besar dibandingkan Satsuki dan Wean ya. Tapi Satsuki yang nggak mau break. Sprengsi menyusul alami combo break. Sepertinya Yugen akan menyusul Satsuki. Aduh, Satsuki nggak ngalami combo break lagi. Iya, dan tinggal Wean di sini yang memiliki combo yang cukup besar ya. Meskipun akurasinya tidak bisa dibilang sempurna juga Wean. Tapi Wean sudah berhasil membalap Satsuki. Ya, jadi sebenarnya di sini ada satu yang menarik ya. Jadi sebenarnya bukan Wean yang membalap Satsuki-nya sih. Lebih karena di sini lebih ke tadi yang kita lihat Satsuki skornya berkurang ya. Bukan Wean yang berkurang. Ya, itu efek dari skor Vichu. Jadi kalau misalnya Anda belum tahu skor Vichu itu kalau misalnya pemain miss. Itu skornya pemain bisa berkurang. Seperti yang tadi kita lihat di Satsuki Detsu tadi. Dari 170 ribu tadi sempat terjun bebas ke 120 ribu ya. Sedangkan 20 ribu ya. Iya. Aduh, dan Gidin mengalami kombo Vichu lagi. Iya. Dan seperti yang terlihat di sini Wean mulai berhasil menyentuh kombo 600. 600 dan hampir menyentuh 700. Iya. Di mana di sini dengan kombo yang semakin membesar itu pun Wean terlihat semakin jauh ya skor Kepa dinamikan dengan Satsuki. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk menyusul Wean siangki. Iya. Iya. Dan kembali kombo Vichu sepertinya memang sudah fix ya. Akan dipenangkan Alde Wean. Iya. Di sini Wean tinggal memastikan dirinya tidak fail. Untuk berhasil mendapatkan posisi pertama dan. Iya. Meluskipun Wean tadi ada dua kali miss di akhir lagu. Tapi Wean berhasil menyelesaikan map ini ya tanpa-tanpa fail ya. Dan dengan demikian Wean kembali berjalan menangkan. Pik keempat ini. Kita memasuki map kelima ini dengan kondisi poin saat ini. Yugen 13, Satsuki Desu 18, Frank C9 dan Wean 24. Iya. Tidak seperti grup yang tadi jam 7 standing ya. Grup F di sini. Seperti untuk grup J ini. Sudah cukup terpetakan. Perbedaan antara tossit, high seat, tossit dan unsidotnya. Dan Satsuki Desu menjadi momen pertama yang mengalami kombo break. Seperti disusul oleh Frank C. Oke, Frank C9 kembali mengalami kombo break di burst yang bergerak tadi ya. Oke, tinggal Yugen dan Wean yang mengalami kombo di sini. Di mana... Oh, Wean. Akurasinya cukup bermasalah sepertinya di awal lagu ini ya. Dibandingkan dengan Yugen, kita lihat ada skor gap yang cukup jauh. Cukup... Signifikan sebenarnya untuk... Hitungan map yang cukup... Ini... 40 ribu skor gapnya antara Yugen dan Wean. Baby. Daisuki de harikide. Tsukuri sugi chau. Watashi wo arate kureta ne. Oke. Di sini kita lebih ke Satsuki Desu sudah mulai. Ooooooh. Baru-baru gua bilang Satsuki Desu sudah mulai membagain konsistensinya. Tapi... Langsung mengalami kombo break Satsuki Desu-nya ketika gua ngomong demikian. Oh... Gak main atas skor. Gak main atas skor. Ya, Spranksy menyusul mengalami kombo break ya. Tapi di sini terlihat memang Spranksy sudah kalah jauh skornya dibandingkan dengan ketiga pemain lainnya. Oke, tinggal menyisakan 1 per 3 akhir lagu ini di maps The Love You. Di mana kita melihat masih ada 2 full combo antara Yugen dan Wean. Tapi di sini terlihat bahwa skor gapnya semakin menjauhi antara Yugen dan Wean. Ya, Spranksy. Oh, apa yang terjadi dengan Spranksy? Spranksy tidak merespon. Sepertinya apakah di sini... Iya, Spranksy sepertinya tadi semacam kepencet alt tap gak sengaja gitu ya. Sedangkan disayangkan bagi Spranksy. Ya, seperti kita akan lihat 2 full combo di map ini dari Wean dan Yugen. Tapi di sini terlihat akurasi antar keduanya cukup jauh ya. Ya, di menangkan oleh Yugen dengan skor 1 juta 70 ribu. Yang dipilih oleh Satsuki Desu kali ini. Jadi Satsuki Desu setelah tadi di titik pertama yang memilih map nomad. Tipik kedua ini juga memilih map nomad. Itu Ainuaguma. Oke. Di awal lagu. Kita melihat 2 pemain masih 100% ya. Weng dan Yugen. Silahkan Satsuki Desu dan Spranksy keduanya. Sudah mengalami akurasi drop. Oke. dan kita masih memiliki dua pemain yang memiliki akurasi 100% Halo tamadesu bagaimana enggak 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 oke seperti biasa ya di awal map Aiwaguma ini ini dominasinya adalah jam ya iya yang gampang kita tahu ini masih bisa mempertahankan combo dan akurasi ya lebih seperti yang kita tahu tapi ini semakin kebelakang semakin fokusnya teralui ke stream ya Iya ke stream dan roberta iya ya jam kiri-kanan terlihat di sini ke empat pemain sangat konsisten pada jam kiri-kanan tersebut dan keempat pemain kita masih full combo walaupun iya posisi pertama Oh juga mengalami akurasi kalau di sini terlihat posisi pertama adalah Yugen tapi aduh dia mengalami combo break juga mengalami kombo-brik juga mengalami kombo-brik Oke di sini soalnya kalau di turni klien gua belum keluar ah belum iya iya jadi sebenarnya gini apa yang terjadi di MP room itu lima detik sekitar lima detikan apa dengan terhadap apa yang anda lihat di live stream sekarang gitu loh jadi kalau misalnya ada pemain yang baru kombo-brik sekarang itu 5 detik kemudian baru muncul di stream gitu jadi ini enggak ya enggak kayaknya enggak langsung gitu dan sekitar 10 detik yang lalu Spangsi mengalami kombo-brik Iya Spangsi mengalami kombo-brik ya tinggal Satsuki dan Wean ya di mana di sini Oh dan Satsuki Wean juga mengalami kombo-brik Satsuki mengalami kombo-brik juga Iya dan dia sepertinya yang mencorot-corot untuk mengeluarkan frustasinya Iya tapi disini Wean masih full kombo-brik iya biar masuk full kombo disini dia masih memimpin iya Oh patinya tapi Spangsi misl lagi badan dia sebenarnya bisa menyusul you can kali takomu iya tapi emang ini adalah bagian yang membutuhkan dan pikir kontrol cukup utkannya kontrol sempurna ada buka teknikal juga juga di bagian ini kurang menguasai teknik apa-apa yang sedikit bergender teknikal Iya kurang menguasai bergender kontrol nih sekarang sih ada kesempatan untuk menyelap Yugen ya untuk menyelap Yugen juga mengalami kombo-brik di barusan ya Aduh Sprengsi mengalami miss dan sepertinya dia tidak akan bisa menyusul Yugen padahal ini sudah sangat bagus ya Sprengsi sudah berhasil memakas skornya ya sepertinya sih dia sudah terlalu jadi tinggal Rp10.000 saja ya 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 seperti akan dimanakan kembali oleh kombo-brik sampai gini tapi Sprengsi masih sepertinya masih bisa menyusul kita lihat saja karena namanya juga baru sepertinya karena Yugen disini berturut-turut mengalami kombo-brik ya iya di MP room selisih skornya sangat tipis sekali nih Ah lalu Satsuki dan Wean mengalami kombo-brik di saat yang bersamaan tadi di akhir teknikal seksionnya tapi ya seperti sudah tidak signifikan lagi ya karena keduanya fix dan berada di posisi pertama dan kedua di map alwagoma ini tinggal di sini kita masih nunggu ya Yugen atau Sprengsi sudah selesai siapa yang lebih dari Yugen atau Sprengsi ini Yugen unggul 10.000 saja kita sudah mendapatkan gambar dari MP room dan kita akan segera mulai map ke-7 ini map Space Rainbow yang dipilih oleh Sprengsi Oke sebenarnya ini map cukup menarik sih kalau kita lihat statistik ya jadi Space Rainbow ini map yang benar dihindarin juga enggak tapi di pick juga jarang Iya jadi ya jarang ini map nggak pernah di band setahun-setahun gua belum pernah ada yang nge-band map ini tapi kalau dari semua grup yang udah kita pertandingkan ini adalah kalau nggak salah ya ini adalah baru kali kedua kita ngelihat Space Rainbow keluar jadi ya ya ini map yang Oh sepertinya juga mengalami sih di close group stage ini cukup jarang yang dilupakan oleh para pemain juga mengalami sepertinya mengalami awal yang buruk Yugen mengalami masalah ya Iya Iya kombo berikutnya tadi mengalami masalah di awal dan kita kita masih melihat tiga full kombo Iya tapi kita mendapatkan pertarungan cengit dari Satu bedes dan luas yang anjing Iya tak nah skor yang sangat tipis walaupun sekarang masih di beberapa orang-orang suku ya iya dan sepertinya Sprengsy memulai obok sepertinya mengalami kemajian yang bagus sekali ini karena dia bisa karena ini adalah piknya Sprengsy juga ya jadi iya ah suatu kejutan yang terlalu besar yang mengalami ini dibagian sangat konyol Sprengsy mengalami ini dibagian sangat konyol sepertinya dia tidak siap oke di sini oke sebenarnya Sprengsy ini kok menarik lho gua lihat kursornya Sprengsy dari tadi kan Sprengsy itu snapping-nya tuh agak 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 betar-betar gimana gitu ya Iya 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 gua baru lihat tadi di MP di multi-turni kalian gua baru kelihatan tadi gambar Sprengsy misnya misi gitu banget ya Iya makanya ini padahal cuma ditetap tadi loh Iya iya ah dan juga mengalami mis lagi dan Sprengsy kelihatannya juga sudah mulai ada kehilangan momentum ya tadi gara-gara ada randomis yang sangat konyol tadi dan semuanya kita melihat benci anjing di posisi kedua pertama kalinya karena dari tadi poin si anjing terus memimpin dikasih tadi di Oh di maaf DT tadi sempat ya Iya di stilafi tadi kan benci posisi ke kedua di sini tadi kliennya mati soalnya nggak bisa nggak sempat liat Oh enggak apa-apa ya tapi emang w-an ini memang terlihat sangat mendominasi pertarungan ini ya dan kalau misalnya w-an keluar sebagai juara grup kun diri gua rasa sangat pantas gitu karena memperkormat jenis juga kan iya jadi dari tadi kita sudah melihat memot kita sudah melihat hardrock kita melihat Hayden kita melihat double time juga satu kali dan kita belum pernah melihat remote sama sekali jadi grup ini cukup enik grup ini keempat-empatnya menghindari pick free mode oke me and you ini map terakhir dimana disini kita berpain untuk menentukan kerebutan posisi kedua ya karena spring si sudah fix tereliminasi dan w-an sudah fix lolos ke second group stage dan Satsuki ini desul mengalami kombo break dan Yugen juga mengalami kombo eh tadi Yugen yang mengalami kombo break ya bukan Satsuki ya Iya dan Yugen sepertinya melakukan kursor dance tadi sepertinya frustasi dengan kombo break yang cukup random tadi sifatnya Yugen dan kembali mengalami kombo break juga ya sebenarnya Yugen memang sudah sulit sudah tidak bisa mengejar dari skor yang ada dari sudah selesai 13 Iya para 13 dan Satsuki 20 ya di sini kelihatan Yugen melepas map ini sepertinya gg tadi Yugen juga mister sini juga Iya karena bang tidak ada harapan Iya sudah tidak sudah sangat sulit untuk mengejar secara otomatis karena Satsuki desini juga masih full kombo sejauh ini dan kembali mengalami kombo break Yugen iya dan kembali mengalukan kursor dance Yugen sepertinya Yugen sudah menyerah ya Oke ini sepertinya untuk bagian akhir dari map ini ya tinggal menjadi formalitas belakai ya karena kita sudah hampir pasti akan mendapatkan dua orang musuh yang akan kita akan melanjutkan second group stage yaitu Wayan dan Satsuki disini Sprengsi masih semangat main nih kayaknya masih mempertahankan kobonya Iya berbeda dengan Yugen yang terlihat disini sudah sangat-sangat-sangat apa ya sangat menyerah ya Iya miss lagi miss terus Oke ya seperti kita akan lihat dua full kombo ya dari Wayan dan Satsuki karena bagian yang terakhir map ini seperti kita tahu tidak terlalu sulit atau tidak sesulit di tidak sesulit bagian teknikal tadi yang kita lihat di tengah lagu ya 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 belum ya sudah selesai di emberung sudah selesai Oke dengan demikian eh oh maaf dimenangkan oleh Wayan Sian Oh Satsuki ada randomis tadi di akhir ya sangat saya tapi meskipun tadi ada randomis Satsuki sudah dipastikan lolos juga jadinya ya tidak signifikan tadi randomis dari Satsuki ya dengan demikian group J ini dimenangkan oleh Wayan sangat mendominasi Wayan disusul oleh Satsuki di posisi kedua ya